Yang masih terkait DBD, saudara, seorang anak balita di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, meninggal akibat terkena demam berdarah. Kasus ini menjadi kasus pertama kematian akibat DBD dalam setahun terakhir. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Laurentius Dao, ayah dari Benedikta Naldiana Morey. Anak balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat demam berdarah. Balita bernama Nadia ini meninggal pada Rabu kemarin usia mendapat perawatan di rumah sakit umum Dr. T.C. Hillers, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Menurut ayahnya, Nadia dilarikan ke rumah sakit pada hari Rabu pagi kemarin karena menderita panas tinggi. Saat diperiksa, Nadia positif terserang demam berdarah. Namun pada Rabu malam, Nadia pun berpulang. Nadia merupakan korban pertama akibat demam berdarah dalam kurun waktu setahun terakhir pasca kejadian luar biasa DPD tahun 2020 lalu. Pasca kemarin pagi jam 5 subuh baru kami antar ke rumah sakit. Di sana pindahnya DPD. Termusinya turun. Selamat menikmati. Terima kasih.